Halo Sobat Adujoto semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu rakyat Dagestan. Kembalinya sabuk juara dunia di kelas ringan UFC ke daerah tersebut. Ya, tepat di hari minggu kemarin, akhirnya Bang Acep sukses mengalahkan Olivera dan menjadi juara dunia kelas ringan yang baru. Tepat setelah acara utama UFC 280 digelar, sang juara baru pun kembali ke kampung halamannya. Tentu rakyat Dagestan mencintai Mang Acep, ia pun menerima sambutan sebagai pahlawan yang menyambutnya dengan begitu ramai. Sebagai tanda untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Mang Acep. Mang Acep adalah juara dunia yang kedua setelah Mamang Khabib Nurmagomedov. Sang elang memenangkan gelar di kelas ringan tersebut tepat di tahun 2018 setelah mengalahkan Allah Quinta. Akan tetapi Mamang Khabib Nurmagomedov secara tiba-tiba meninggalkan UFC. Ia pensiun setelah kematian ayahnya. Menariknya setelah pensiun dari UFC, Mamang Khabib Nurmagomedov terlihat begitu aktif. Melobi secara agresif agar Mang Acep mendapatkan kesempatannya untuk memperebutkan gelar di kelas ringan. Akhirnya setelah sekian lama mengkampanyekan Mang Acep sebagai juara dunia di masa depan, itu pun terwujud di tahun ini tepatnya di seri UFC 280. Dan bahkan Mamang Khabib sendiri menjadi orang yang melingkarkan sabuk tersebut ketika Mang Acep memenangkan gelarnya. Kemenangan ini begitu penting bagi Mang Acep, mimpinya menjadi petarung mix martial art terbangun setelah ia mendapatkan pelatihan dari almarhum ayah Khabib Abdulmanab Nurmagomedov. Sang juara baru pun tampaknya menyimpan kesedihan tersendiri, pasalnya kemenangan ini didedikasikan untuk pelatih yang telah membentuknya menjadi petarung yang mengerikan ketika di atas oktagon. Sebagai murid yang rajin menabung dan juga tidak sombong, dan sebagai yang difavoritkan oleh ayah Khabib, pastinya kemenangan ini menjadi kurang komplit tanpa kehadiran sosok Abdulmanab Nurmagomedov. Mamang Acep kemudian menceritakan bagaimana sosok Abdulmanab Nurmagomedov adalah seorang pelatih yang begitu disiplin, selalu memperbaiki masalah kekurangan yang ada pada anak lidiknya, dan selalu berpesan untuk berlatih dengan keras untuk menjadi juara dunia di masa depan.